Halo guys, selamat datang di AADC, ada apa di SINEMA! Tapi kenapa gimiknya kayak begitu? Karena, silahkan dijelaskan. Karena itu adalah cara setan muncul di film ini. Betul! Itulah teknik editing di film ini. Kita lagi mereka adegan. Mereka yasa ya. Mereka adegan. Mereka ulang. Jadi, kira-kira itu gambaran yang akan terjadi di film ini. Kalau kalian udah liat openingnya seane itu, udah tau dong isi filmnya segimana ini. Kelanjutan video ini udah tau dong. Udah kebayangkan editan muncul hantunya itu seperti apa? Ya kayak gitu. Tapi, jadi sebelum kita masuk ke review film, kita ucapkan dulu selamat datang di AADC. Ada apa di SINEMA! Pertanggal 11 Agustus 2037. Ada apa di SINEMA? Ada apa sih, Ger? Nah, di SINEMA tuh sekarang lagi ada film yang kayaknya sedang mengambil semua jadwal. Pengabdi Setan. Ada... Ada ini yang baru tayang nih. Baru tayang hari ini. Bullet Train. Bagus sih. Menurut gua... Pengabdi Setan sama Bullet Train ini menurut gua... Bagus di genrenya masing-masing dan di... Wajib nonton... Iya, wajib nonton dua-duanya di negara masing-masing. Maksudnya kalo kalian tanya, jadi mending nonton AADC... Mending nonton Pengabdi Setan atau Bullet Train? Gak bisa. Gak bisa. Karena dua-duanya ini bagus dengan genre yang berbeda. Iya. Terus yang kalo ya film Indonesia yang terbagus saat ini yang sedang tayang itu... Pengabdi Setan. Kalo di film Amerika yang lagi terbagus yang sedang tayang itu... Bullet Train. AADC. AADC. Bullet Train. Iya. Apalagi Bullet Train ini dia itu sutradaranya sama yang buat Deadpool. Deadpool 2. Kalian sudah sepatutnya berekspetasi tinggi lah. Itu juga yang kita lakukan. Iya kan? Dan terbayarkan sih. Dan masih ada Thor masih ada. Ivana masih ada. Ada juga Way Down. Gue gak tau ini film apa ya Way Down ini. Super Pets masih ada. Dan Joe Sahabat Sejati. Wah. Joe Sahabat Sejati belum nonton sih kita. Belum nonton sih kita. Gak tertarik juga sih. Belum tertarik ya. Ngeliat posternya ada kuda-kuda ini kayaknya gambar ini ya. Film yang diangkat dari kisah peternakan Cimori ya. Iya. Gue takutnya ini live actionnya Makibau ya. Hahaha. Gue kira Fi. Gue kira. AADC penghabisnya tuh bakal jadi AADC terakhir di bulan ini. Di bulan Agustus. Karena gak ada yang... Karena gue pikir gak ada yang berani ya. Iya. Pasti gak ada yang berani lah. Pasti gak ada yang berani lah ngelawat peladap setan. Kalaupun ada bukan yang berani. Tapi berani berani. Berani berani ya. Beda loh. Kita kan udah pernah bilang. Kalo yang berani tuh misalnya kayak film mencuri Raden Saleh yang bakal tayang ini. Nanti. Secara case. Oh sudah sepantasnya pede. Secara case. Secara produksi mereka berani. Pede. Pede. Berarti mereka bagus. Berani. Kalo yang berani-beraninya berarti. Beratau. Diri. Itu dia. Contohnya adalah. Film ini. Film ini. Jadi langsung aja. Kita akan mereview film yang sedang tayang. Gak tau juga bakal tayang sampe kapan. Tapi gue sangat menyarankan buat kalian menonton film ini tuh di bioskop. Karena. Kalian gak bakal menemukan film seaneh ini lagi tuh dimanapun. Iya. Even di OTT. Satu-satunya harapan kalian ketika gak nonton di bioskop. Padahal kalian harusnya berharap. Kalian berdoa aja. Semoga PH nya tuh membajak filmnya sendiri. Kayak film. Fusika Jina. Masa gitu. Jadi kalian bisa nonton di Youtube. Iya. Tapi sejauh ini gue belum lihat PH dari ini tuh mengupload filmnya di Youtube ya. Belum. Karena sebelumnya dia udah pernah bikin film juga. Iya. Oke. Jadi yang berikut ini kita akan membahas film yang berjudul. TUMBAL HITAM DARAH ANAK MELIK! Kalo lu cari TUMBAL HITAM DARAH ANAK MELIK. Itu bahkan di Google aja pun gambarnya tuh bukan filmnya anjir. Film India anjir. Drama action. Bahkan Google pun menyembunyikan film ini. Informasi film ini tuh. Jadi ini tuh kayak... Apa sih? Kayak rahasia negara yang harus dikubur. Iya. Gue sih spekulasi gue kayaknya film ini tuh kayak film di web gitu. Gak sengaja tayang di bioskop gitu. Kayaknya ini sebenernya hiburan untuk badan intelijen deh. Iya. Makanya pemerintah berusaha untuk meng-cover informasi. Mengubur sedalam-dalamnya informasi film ini. Bahkan identitas sutradaranya pun fotonya itu tidak banyak bisa ditemukan di Google. Tidak diketahui gitu. Iya tidak diketahui. Kalo kalian cari ya di TUMBAL HITAM DARAH ANAK MELIK. Cuman ada 7 artikel yang membahas film ini gitu. 7 artikel anjir. Artikelnya agorival aja masih lebih banyak. Bener-bener. 7 person agorival. Bahkan kita tuh gak menemukan informasi sama sekali. Kita tuh gak tau case-case nya siapa aja. Satu-satunya harapan kita mengetahui case nya tuh di film tadi. Di film tadi. Tapi kan gak mungkin dong kita nyatetin di HP case nya siapa. Kayak memang case nya sih awal-awal film dimulai itu ditulis ya. Ditulis case nya siapa-siapa aja muncul gitu. Dengan motion text yang wadidaw juga. Dan juga font nya font seperti... Time news roman itu. Bukan time news roman anjir itu kayak mirip-mirip komik-san sih. Kayak font font di warung-warung di Bogor gitu loh. Di warung-warung indomie di Bogor tau gak? Iya 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 tau tau tau. Astag berulah lagi. Bahkan ini merangkap anjir producer, merangkap writer, merangkap director. Mimijegon. Mimijegon pun tuh dicari. Tapi gue cari di instagram itu profilnya di private-private. Di google gak ada gitu fotonya. Ini bener-bener kayak film-film konspirasi pemerintah gitu loh. Dan menurut gue Mimijegon tuh Mimijegonnya sendiri tuh nickname coy. Alias. Codename. Codename. Kayak codename nya Kingsman gitu loh. Kayak Kingsname kan ada dalam. Codename. 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 Codename mafia. Eh bukan mafi. Agen-agen rahasia gitu. Nah ini salah satunya Mimijegon ini menurut gue codename juga. Jangan-jangan. Bukan nama asli. Mungkin nama aslinya ada. Pokoknya yang gua dapet ternyata film ini tuh, production house nya itu bakalan sama. Sama nanti. Production house yang membuat film untuk mayang. Leak Kajeng Kliwon kalo nggak salah yah. Dan sebelum film ini dia juga udah pernah bikin film. Jod可能nya Leak juga. Mungkin mereka ingin mengangkat budaya Bali. Sangat disayangkan, karena budaya Bali itu sangat banyak. Kenapa harus selalu jadi film horor-film horor? Padahal Bali itu begitu indah. Kenapa harus selalu jadi film horor-film horor gitu. Walaupun memang identik sama mistis. Mungkin identik dengan magis kan, kalau mau jadi film horor, bikinlah film horor yang proper gitu. Kayak Tutuge. Tutuge, itu kan budaya Bali juga ya. Setelah keluar dari film itu kayak jiwa kita tuh diambil ya. Iya betul-betul. Sama Mimi Jegon itu ya. Secara judul ini agak rasis ya. Karena tumba hitam. Tumba hitam. Kenapa harus hitam? Padahal sama sekali nggak ada... Kenapa hitam itu sesuatu yang terkesan jahat dan negatif gitu kan. Hitam itu tidak selalu jahat, ada yang baik. Misalnya Pogba, pemain MU, Ruka Umroh. Kalau nggak, ini Blackberry. Blackberry, iya bener. Blackberry itu baik karena dipakai semua orang. Karena dia Blackberry. Iya Blackberry. Kalau straw agak straw. Kalau misalnya agak meracau, mohon maaf ya. Karena jiwa gue kayaknya udah diambil, udah hilang separoh. Iya. Untung ada Mixway. Sebenarnya Mixway nggak sponsor. Cuma kita coba aja. Kita coba aja. Kita coba aja ya. Kita mancing. Mixway gue gila sih. Gue butuh banget Mixway di tengah. Manisnya tuh kayak bisa kalau kita abis nonton film yang wadaw. Itu kita pasti selalu minum Mixway. Karena balikin energi. Video kemana aja Mixway juga. Betul. Kita bukannya kalau mau lanjut Mixway silahkan kontak Rene ya. At least nggak usah bayar deh dipasok aja. Iya. Setiap kita syuting ada Mixway. Kita nggak apa-apa Mixway. Sumpah. Jadi film itu dibintangin oleh namanya Astrid Ular. Udah tau dong Astrid Ular yang mana? Sangat obvious. Dari namanya sih kayaknya obvious banget ya. Yes, jelas-jelas si dukun itu pasti. Astrid Ular, ada Dodok. Kenapa nickname-nya ada ularnya? Kayak sesuatu yang sering dia pegang, itulah dia. Kalau ada orang sering pegang cangkul, apakah dia jadi... Astrid Cangkul? Iya Astrid Cangkul. Atau mungkin kalau kayak kita, apakah nama kita akan menjadi Geral Mixway? Iya. Apakah HS jadi HS Tripod? HS Tripod. Sudah dimasuk ke filmnya. Poster. Poster. Poster tuh biasa kan banyak pilihan ya kalau film ya. Ini bener-bener cuma satu. Ini only poster yang ada di bioskop dan ada di internet gitu. Kalau kita lihat, ini tuh posternya kayak himbawan pemerintah yang... Stop pakai narkoba tau nggak sih ini? Poster-poster. BUMN gitu loh. Menurut gua sih ini kayak poster permintaan maafnya PLN ya. Karena gelap kan? Ini tuh adegan yang di screenshot dari filmnya anjir. Iya menurut gua iya. Bukan yang mereka foto sendiri. Ini adegan yang di screenshot. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Apakah ini tuh bener-bener kayak thumbnail gua yang biasa gua pakai di Youtube. Aduh adeci adeci. Bisa jadi. Ini no spoiler talk nggak perlu ya, no spoiler talk. Nggak perlu sih. Nggak perlu karena lu pasti nggak nonton film ini. Nggak. Mereka pengen nonton sebenarnya. Cuman udah habis. Ketika pilih ini sayang, udah nggak ada. Karena udah habis gitu. Iya, iya, iya. Nah oke jadi ceritanya. Yang kita suka dulu. Kita harus profesional, kita harus profesional. Iya kita profesional. Buat kalian yang pengen nonton film ini. Kalo pengen nonton. Silahkan kalian bisa. Nonton dulu. Akhiri video ini. Kalian nonton dulu. Nanti kalian balik lagi kesini. Karena tadi tuh. Yang gue nggak sangka ternyata ada loh. Ada satu. Di sebelah kita ada dua. Di atas ada dua. Ya walaupun yang tadi dua yang paling pojok atas itu. Orang cipukan ya. Cewek cowok muda. Pacaran yang duduknya di kayak kursi yang. Lu tau kan si JV ada kayak kursi yang ketutup. Yang kayak jelik. Udah pasti buat cipukan itu. Lu dulu di situ? Iya. Iya. Sinopsisnya adalah. Sesimpel. Ada seorang penjual warung. Yang mana ternyata warungnya tuh. Warung kelapa. Kelapa. Dia bilang warung. Dia bilang itu warung. Mungkin kalo di Bali warung kan. Ini udah sebutannya warung ya. Ya udah. Ya udah lah ya. Itu sebutan tiap daerah. Lagipulah ini film daerah juga kan. Iya. Mereka ini usahanya sepi sekali. Dan cipunya udah kebelet kaya. Mana lagi hamil. Mau makan durian aja nggak bisa kebeli durian anjing. Iya. Padahal mah bukan karena nggak ada duit. Lagi nggak musim aja. Lagi nggak musim aja memang. Itu tolol juga sih. Lu lagi musimnya musim rambutan misalnya. Lu pinta durian. Ngidam sih ngidam. Tapi lu yang logis juga gitu. Oke. Jadi pokoknya mereka miskin. Digambarkan mereka miskin banget. Sebenernya mereka nggak miskin-miskin banget. Mereka ngontrak nih ceritanya. Itu ngontrak apa nggak kita juga nggak tau ya. Nggak diceritain kan. Masih punya kasur kaya gitu tuh. Kasur kaya gitu tuh bukan kasur orang miskin bro. Kasur 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 kasur. Karpetan nyaman itu. Kasur kasur yang kumu itu. Itu tuh pokoknya dari kita lihat kasurnya aja. Kita bisa kecum baunya. Iya. Enak. Itu kasur orang kumu. Kalau ini masih kecum wangi baunya. Bedanya. Kalau menurut gua kalau mau dibikin orang miskin. Itu soalnya kasurnya masih kelihatan empuk banget tuh. Kalau yang kaya kan beginian membel. Kalau kasur yang miskin. Itu misalnya dia dudukin. Dia ngangkat. Itu masih cekung. Itu. Masih berpujia blok pantat. Jujur itu kayak kasur gue. Berarti lu miskin dulu. Tapi gue ganti. Berarti gue kaya. Iya bagus. Bagus. Ya gue tumbalin lu. Asa gerwalat sih. Kalau lu pikir kasurnya si kakaknya. Lebih miskin daripada kasur dia. Orang kasur kakaknya tuh kasur yang kaya di rumah lu. Yang kecil. Ditidurin bertiga. Ditidurin bertiga. Gak punya kasur sendiri. Bener-bener ya kasurnya emak bapak dan anaknya kakaknya itu. Cuma sekotak ini. Kayak kasur buat satu orang. Tidurinnya bertiga. Itu emak bapaknya kalau mau ritual. Gimana caranya? Apakah main di dapur? Atau gak bisa jadi. Mungkin di dapur sambil cosplay-cosplay jadi cek gitu kan. Yang pake celmek dolar. Mungkin biar lebih mendirakan. Gak pernah main di kamar. Istrinya abis mandi gini. Ayah. Terus suaminya jadi siap juna. Siap. Masak apa kamu? Kalau itu bukan. Ah! Istrinya udah kayak gitu pas suaminya belum macer kamu. Kretisnya tanya masak apa kelam. Oke lanjut ke cerita. Sesimpel mereka pengen kaya. Iya. Datang ke dukun. Terus dukunnya tuh kasih syarat. Untuk ikut pesugihan. Ikut pesugihan tumbal darah. Namanya pesugihan tumbal darah. Tapi yang ditumbalin bukan sembarang orang. Harus darah anak menik. Melik. Melik itu apa? Kita awalnya gak tau kan. Awalnya gak dijelasin melik itu apa. Gue tuh tau melik itu apa. Karena gue liat subtitle bahasa inggrisnya. Ternyata melik itu anak indigo maksudnya. Tapi gak dijelasin di film itu. Kalaupun misalnya ternyata di film itu gak ada subtitle bahasa inggrisnya. Gue gak tau sampe abis melik itu apa. Iya sih. Mereka tuh harus tiap 10 tahun mencari anak indigo. Iya yang akan ditumbalkan. Gue ditumbalkan. Ternyata dapet nih. Anak indigo itu anak kakaknya. Anak kakaknya. Kakaknya si cowoknya, si suaminya gitu kan. Mati ditumbalin mati. Dengan cara mati yang wadaw itu. Eh. Oh gak. Iya. Actingnya juga pas. Gak ada effortnya. Lagi tidur tiba-tiba senyum anjir. Bocahnya senyum gila. Mati. Terus mamanya. Dia. Dia. Padahal ya. Itu bisa. Kenapa mamanya berpikir anak-anak mati gitu. Padahal kan kayak. Kayak gini-gini doang. Mimpi kayak. Dia kamu kenapa mimpi buruk. Gak. Mamanya langsung kayak. Dia. Mamanya udah tau dia mati. Positive thinking. Iya. Tapi mamanya baca script. Di script tulisannya. Lah kan emang iya. Emang iya. Kalau itu emang iya. Tolor. Mereka jadi kaya. Singkat cerita. 10 tahun ke depan. Mereka harus menyiapkan tumba lagi. Gak gak. Mereka kan kaya. Terus inginnya jadi maju. Ntar dulu. Itu ntar kita bahas di detail. Ini kan baca cerita. Yaudah cerita. Mereka jadi kaya. Ternyata 10 tahun kemudian. Mereka harus menumbalkan anak melik lagi. Ternyata anak melik lagi itu mereka gak temukan. Plot twistnya adalah. Anaknya si dia itu anak melik. Jadi dia jadi dilema nih. Apakah dia harus menumbalkan anaknya atau apa. Disitulah konflik dimulai. Oke oke. Kita masuk ke spoiler talk. Hal yang kita sukai dan kita gak sukai. Biasa kalau film kaya gini sudah pasti kita bahas hal yang kita sukai dulu. Hal yang lu sukai apa dari film ini? CGV sih. CGV nya sih. CGV gue suka banget. Bioskopnya bagus sih tadi. Bagus CGV nyaman banget. Meskipun tadi ibu-ibu di sebelah gue ngangkat kaki ke meja depan. Iya sama tadi ada ibu-ibu sama bapak suami istri. Dua-duanya ngangkat kaki ke korsi depan. Menurut kita itu tidak benar tapi. Kalau kata orang. Kalau ada pepatnya kan mengatakan like mother like son. Ya benar. Film yang lu tonton itu mencerminkan lu sih. Ya gak sih? Terus ada bapak-bapak juga di depan. Ya ada bapak-bapak di depan. Misalnya sendiri. Tiap 10 menit sekali dia begini. Setiap 10 menit sekali. Gosok-gosok kepala. Kayaknya stres tuh dia nonton film itu sumpah. Gue yakin dia juga kayaknya lagi marah nama bininya sih. Lagi marah nama bininya kabur. Makanya bingung mau ngapain. Karena sendiri. Pertama sendiri. Terus dia banyak buka WhatsApp. Terus dia banyak. Gak mungkin dong. Orang gini-gini ngapain keramas. Kan gak mungkin di tengah film keramas anjing. Dia pasti ada sesuatu yang membuat dia resah gitu. Atau kepikiran. Ya menurut gue antara film atau masalah hidupnya. Dan di atas kita ada dua pasangan muda-mudi. Yang di pojok. Yang di ambil kursi yang couple itu. Itu kursi couple CGV. Itu yang sudah pasti bercipuk-cipuk ria. Bercipuk-cipuk seperti adegan di film ini. Itu ntar dong. Itu ntar dong. Oke. Hal yang lu suka itu anjing. Kalau gue di atas seluruh film ini ada satu hal yang bisa jadi gue suka. Tapi bisa jadi yang gue suka. Apa? Adegan. Jadi ceritanya kan ada dukun. Nah dukun ini dia melakukan ritual pesugihan. Iya. Anjing. Pakai ayam cemani. Gue gak tau tuh ayam cemani nya beneran atau enggak. Menurut gue itu bukan ayam cemani ya. Ayam hitam aja. Ayam hitam. Ya pokoknya ibaratnya dibilang dalam dunia perdukunan kan ayam cemani. Ayam cemani. Tapi menurut gue kayaknya itu. Ayam. Ayam. Ayam dicat hitam gitu ya. Enggak goblok. Kan ada ayam warna warni kan. Ijo, kuning, merah, hitam. Gitu mah yang di depan SD anjing. Di vlog. Pokoknya adegan itu kan. Adegan dukunnya ritual pakai ayam cemani. Terus ayamnya itu beneran. Pelites anjing. Ditarik gini. Dua kali. Yang pertama ayam. Yang pertama dipatahin nehena. Iya ayamnya beneran dipatahin lehernya. Itu masih gerak-gerak yang gue gak tau kalau itu secanggih. Kalau itu canggih robot sih. Itu anjing sih. Itu keren sih. Tapi kalau. Kalaupun itu si Givi. Apa? Si Givi. Kalau editan apa namanya? CGI. CGI. Kalaupun itu CGI itu keren. Itu terlalu real. Itu terlalu real tapi untuk CGI. Terus yang kedua. Ayam itu digigit sama dia. Ada ritual kedua. Ayamnya masih hidup. Terus kerongkongannya digigit. Kerongkongannya digigit. Dicabut. Terus ayam itu kakinya masih gini-gin. Iya kakinya masih. Wah anjing itu. Itu keren. Menurut gue itu keren banget. Tapi. Boleh gak sih segor itu ngetik. Gue gak tau ya. Nanti kita ada. Ada alinya. Ada alinya. Ini tahan dulu. Tahan dulu kontroversi ini. Nanti kita ada ahlinya. Tapi kalau misalnya ditunjuk. Apa hal yang gue suka. Itu salah satu hal yang gue suka di film ini. Itu doang. Sama gak sih itu doang sih. Ada. Tadinya gue mau. Gue itu ragu-ragu sih. Ada adegan yang hantunya nari. Karena di Bali. Menurut gue. Tarian Balinya tuh indah sih. Menurut gue tarian Balinya tuh cukup. Bagus. Cukup indah. Ya sama ini sih. Ada gue. Desain villanya juga bagus. Villanya keren. Villanya keren. Eh. Kolam renangnya bagus. Yang gue sayangkan adalah. Yang setan menari itu kan bagus kan. Harusnya film ini tuh satu setengah jam tentang setan menari aja. Jadi kita tuh ibaratnya kayak nonton pertunjukan tari kecak. Tari kecak di ubud gitu. Kenapa kita jadi di bioskop nonton pertunjukan seni anjing. Daripada nonton ini. Semitari. Daripada nonton ini. Betul sih. Terus somehow gue tuh suka beberapa visual casenya. Ah. Gue suka beberapa visual casenya. Mereka tuh orang beneran yang cantik dan ganteng gitu loh. Hmm. Tapi sayangnya. Mereka cuma mencari yang cantik dan ganteng. Mereka lupa. Mereka lupa. Mereka lupa ini mereka sedang buat film bukan agensi aktor. Atau enggak mereka bukan sedang syuting produk iklan brand gitu kan. Iya betul. Mereka lupanya di situ. Kayak selebgram-selebgram lokal gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kayaknya ya. Coba kalau ada yang temen yang main di film itu. Tolong tag nama-nama mereka di bawah sini. Gue pengen kepoin IGG-nya. Oke oke oke. Pengen lihat. Pengen lihat backgroundnya mereka tuh apa. Apakah tiktoker. Apakah beneran ternyata aktor. Apakah penari. Iya 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 iya. Gue pengen tau ya. Kalau ada yang tau IGG-nya anak-anak itu. Apakah SPG lampu disco. Kita nggak tau juga kan. Iya. Sekarang kita masuk ke catatan kriminal. Catatan kriminal film Tumba Ritam. Catatan dosa. Catatan dosa. Oke. Kita bahas bareng-bareng aja lah. Hal yang kita tidak suka. Kalau ada yang mau tambahin juga boleh ya. Iya iya. Dari detik pertama. Detik. Detik. 001. Tuh. Kita udah disuguhkan dengan kamera yang berjamur. Astagfirullah. Masa ada film. Lensa. Lensanya berjamur anjing. Film bioskop pas lensanya berjamur. Ada film. Di pinggiran sini tuh ada kayak buletan hitam. Gue pikir tuh layar-layarin gitu. Iya. Di koordinat apa ini namanya. Berapa derajat lintang. Di sini lah pokoknya di sini nih. Bujur timur. Eh bujur barat. Ada kayak bunderan hitam. Terus kayak samar-samar gitu. Gue pikir tuh kan layarnya si Givi. Iya. Atau mungkin serang gak. Ternyata di adegan-adegan berikutnya gak ada. Gak ada. Berarti kan itu. Itu layar berjamur anjing. Kenapa gue tau itu berjamur? Karena kamera gue kayak gitu. Kamera gue yang di bawah. Lensanya kayak gitu. Iya. Dan itu. Ya harus diservis. Gue tau bahkan. Harga servisnya dulu 500 ribu gue. Servis kayak cuci. Kayak itu bersihin. Lensanya. Kalau enggak. Kalau enggak. At least. Kameranya tuh gak usah dipakai. Kayaknya. Lu lebih bagus dia pakai kamera iPhone 13 atau iPhone 12. Masih lebih bagus. Masih lebih bagus. Itu pasti kes-kesnya ada yang punya iPhone. Nah terus yang selanjutnya. Pasangan suami istri itu. Yang mau pesugian itu. Kemisterinya kurang bro. Kemisterinya udah kurang. Istrinya sama suaminya. Suaminya tuh kayak ini. Kayak berundungnya anjir. Iya kayak dulu muda. Ini kayak tante-tante banget anjing. Iya. Iya kan. Kayak malah jadi kayak ponakan ya. Si suaminya. Iya kayak ponakan ya. Terus ada yang paling aneh. Ada yang malah-malah mereka di kamar gitu. Istrinya bilang gini. Sambil-sambil gosok-gosok gini. Mana ini perutnya. Bentar bentar. Perutnya. Masa ada orang. Sehamil-hamilnya orang. Gak ada yang pas tiduran. Hamilnya diagonal. Begini langsung. Hamilnya begini. Oh iya tetep beginilah hamilnya. Tetep lurus. Masa hamilnya diagonal. Bonal. Itu bukan kayak orang hamil. Kayak ini. Kayak pas si Neneng Siti Nampi. Korban santet. Itu gue yakin itu melahir. Itu ibu itu. Melahirkannya bukan di klinik. Iya. Depan depokannya gue Samsudin. Bukannya dilahirin keluar anak. Malah keluar pusaka. Keluar pusaka. Keris. Sama suaminya di kamar. Aduh ayah aku bosan miskin. Kamu aja gak bisa beliin aku durian. Gitu. Terus. Ayah bilang. Jadi kita harus apa? Terus. Ini. Dialog terbangsat. Apa? Kita persegiin aja yuk. Ayo. Gimana langsung? Kalau kita malemin aja ke Dukunnya? Ke Dukunnya? Ya misalnya langsung namun udah ada waktu. Tunding dulu. Atau nanya-nanya tetangga. Tiba-tiba beneran terpergi Dukun. Maksudnya itu kan adegan seperti itu. Bukan buat nyari Dukun. Itu kan kayak misalnya kita malem-malem. Kedapi lapar. Ke MacDyu. Drive through. Yaudah yuk. Ini enggak nih ke Dukun gitu. Iya ke Dukun. Paling enggak kalau mau pertimbangan dulu. Kayak. Tapi nanti kalau kita ini. Kalau kita begini gimana? Kan ada dua tumbalnya loh. Nah misalnya gitu. Atau kayak. Ayo kita ke Dukun. Tapi Dukunnya dimana? Kita kan gak pernah kenal ada Dukun ini. Nah bentar kita ada si nanya orang. Gitu. Artinya ini langsung. Dia langsung datang. Malam-malam ini. Eh gimana kalau kita pesugian aja. Dia. Ah. Ide bagus ayah. Ayo. Anjing-anjing. Dia udah tau langsung. Dukunnya yang mana. Rumah Dukunnya dimana. Dia udah tau anjing. Pergilah dia ke Dukun itu. Pergilah dia ke Dukun itu. Yang mana Dukunnya juga. Dukun yang rumah prakteknya itu. Lebih kayak apa ya. Kayak rumah Tunawisma gitu ya. Astagfirullah. Rumah abis kebakaran. Kayak siskamling belum jadi. Siskamling belum jadi. Kayak posat pembelum jadi. Sumpah posat pembelum jadi. Sumpah posat pembelum jadi. Kayaknya masih. Masih kayak semen sama penduran. Anjing. Sumpah. Jadi banget. Yang di komplek-komplek. Departemen-departemen itu lah. Komplek-komplek. Departemen-departemen. Pemerintahan gitu. At least anjing. At least lu tuh bikin set lah. Bikin set rumah Dukun gitu. Gue rasa bikin set rumah Dukun itu gak. Gak mahal. Disini aja bisa ini. Bahkan. Video konlol. Iya. Lebih Dukun daripada itu anjing. Iya kan. Jujur sih. Ini dia cuplikannya. Ting. Video konlol itu. Kita pake lilin. Pake sajen. Iya. Dia tuh bener-bener. Bener-bener di teras. Di depan rumah. Di pos kamling. Di teras. Ih anjing. Gak habis pikir sih sama Seth. Mana abis itu ada scene 10 tahun kemudian. Dia masih duduk di teras lagi. Yang upgrade dari dia apa? Bajunya masih sama. Ininya masih sama. Yang upgrade dari dia adalah apa? Ular peliharaannya. Tadi. Tadinya ular belang. Tiba-tiba piton. Pas udah 10 tahun kemudian. Anjing. Jadi. Jadi duit-duit maharnya dipake beli ular doang. Iya. Gua rasa nih kalo ketemu. Bukan dipake beli rumah. Kalo ketemu 20 tahun lagi. Udah Anaconda tuh. Ular. Mana di adegan itu tuh. Kameranya ngeblur-ngeblur loh. Pas adegan malem-malem itu kan. Kameranya tuh ngeblur-ngeblur aja. Kayak ga ada yang jaga. Iya. Kayak beneran kameranya tuh. Misalnya nih. Mereka lagi adegan kan Seth. Oke tag ya. Terus kameramennya tinggal. Kayak. Ntar ya aku beli MACD dulu. Gitu. Terus aku beli nasi jingo dulu. Gitu. Terus di biarin aja tuh kameranya ngerekam. Terus mereka kayak udah kali ya. Udah kali ya gitu. Sumpah banyak banget adegan yang harusnya. Kayak adegan POV. Dia mikir itu beberapa adegan. Harusnya kan itu. Gue tanya HS. Ini harusnya scene-nya kan close up kan. Iya kata HS. Tapi mereka pake shoot master anjing. Yang lebar. Yang wide mereka. Kayak. Jadi ga dapet vibe-nya. Peel-nya. Peel-nya ga dapet anjing. Jadi kayaan lah mereka. Nah proses kayaannya ini tuh aneh banget anjing. Aneh banget. Jadi tiba-tiba. Tiba-tiba. Warung kelapanya tuh banyak yang beli anjing. Tiba-tiba aja. Gue tau ini Alfie pengen banget ngomongin. Jadi biar kuserahkan kepada Alfie. Scene ini kuserahkan kepada Alfie. Coba kelapa itu. Ada beberapa hal yang tidak logis. Jadi ada yang pertama scene orang-orang beli kelapa. Jadi beli kelapa. Ada. Gak ada anjing. Ini ada pembelaan. Jadi sebenernya kalo di Bali itu. Masyarakat itu kadang beli kelapa untuk upacara. Gitu. Tapi. Tapi. Nah mungkin itu. Mungkin ada pembelaannya. Tapi ini. Tapi. Di film ini. Orang-orang tuh datang beli itu. Bilangnya. Bu beli kelapa muda. Which is berarti dia pengen minum dong. Betul. Bukan untuk upacara. Bukan untuk upacara. Kalo upacara emang kelapanya kelapa apa? Beda ya? Ada kelapa kuning gitu. Oh iya. Masalahnya. Terus itu emang gak di bedong. Ya makanya. Nah ini kelapanya kelapa muda. Yang which is. Normalnya. Ketika orang beli kelapa muda. Beli kelapa muda. Yang dimana logikanya itu buat diminum. Itu pasti di bedong. Ini kayak orang beli. Pak beli kelapa. Udah. Ditenteng hanya. Batalnya ditenteng. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah. Ada beli satu mama. Beli satu mama nih. Rawatannya gak gede. Gak teker. Gak apa. Dia beli kelapa. 7. Pak beli kelapa. Berapa? 7. Ditenteng. Itu kelapa berat bang. Masa dia bisa. Gak mungkin. Gak logis. Itu gua gak terima disitu. Kayak. Ini kelapa pas terofom. Yang gua bilang. Dia ditenteng 7. Bawa kelapa 7. Udah di bedong. Ditenteng 7. Gak agak. Dia bawa tandu pisang. Jadi pisang setandu gitu. Tapi ini kelapa. Jadi kelapa tuh masih. Masih kayak satu batang. Itu isinya 7 gitu. Iya betul. Satu batang isinya 7. Bukan. Bukan yang dipisah-pisah. Iya. Jadi dia tuh ngangkat begini. Ngangkat begini. Iya. 7 kelapa. Makanya 7 kelapa. Itu mama bisepnya segede apa. Masa. Itu aneh banget. Sumpah. Ternyata mama itu sebelum datang. Dia minum whey protein. Ternyata mama itu di undersevolen. Tiba-tiba. Minum keratin. Kreatin. Sumpah itu mama gua rasa itu. Itu easter egg. Menurut gua easter egg. Menuju sequelnya wonder woman kayaknya. Dc itu. Sebenernya mama itu. Ada dalam universe Dc. Karena. Bisa ngangkat satu batang kelapa. Yang berisi 7 buah kelapa. Yang belum dibedong. Dengan satu tangan. Malah sebenernya gua tuh lebih penasaran ceritanya mama itu loh. Kayaknya mama itu punya ilmu deh. Kayak lebih enak. Diangkat kisahnya mama itu gak sih. Dari pada film ini. Nah itu dia. Sebenernya Mimi Jegon ini sebenernya 11-12 teori filmnya sama kayak Joko Anwar. Jadi nanti ada universe lain di film beda. Mama itu memberani. Dia di spin off. Kita lanjut ke topik berikutnya. Tentang anak Melik. Jadi di film ini berkali-kali selalu tentang anak Melik. Anak Melik tuh ternyata anak indigo. Tapi anak Melik disini tuh kayak si Dea. Si Dea tuh katanya anak Melik kan. Si Dea yang anaknya kakaknya si suaminya. Tapi tuh si Dea tuh gak pernah terlihat kalau dia itu indigo gitu. Dia tuh kayak anak-anak aja gitu. Maksudnya gak pernah dilihat ada scene dia ketawa-ketawa sendiri. Gak tau dia lagi main sama teman hayala. Betul betul betul. Indigonya kurang ditampilkan ya. Terus tiba-tiba si ini ngide aja. Aku punya keponakan. Dia anak Melik. Padahal si Dea ini gak pernah terlihat dia itu indigo gitu. Iya iya. Terus setelah si Dea ini ditumbalkan. Permasalahan berikutnya adalah mereka kan harus mencari anak Melik. Kalau enggak si anaknya ibu ini yang diambil gitu kan. Betul betul. Nah, bagaimana cara mereka mencari anak Melik? Mereka tuh mencari anak-anak jalanan gitu. Iya betul. Dipungut-pungutin siapa tau ada anak Melik. Tapi cara mencari anak Melik di anak jalanan itu juga kayak sembarangan banget. Dan terlalu mudah mereka menemukannya. Kayak, ih itu. Ayo ikut saya, kamu ikut saya, kamu ikut saya. Kayak setiap jalur yang mereka lewatin kayaknya itu akan menemukan anak-anak jalanan sepasang. Terus kayak maksudnya kayak nggak ada fondasinya anak Melik ini tuh apa? Seperti apa gitu? Nggak dibangun cerita anak Melik ini itu menurut gue. Masa dia semudah itu ngeliat anak jalanan? Kayaknya anak Melik, aku tarik. Nggak ada resursnya. Setiap dia ketemu pun kayak nggak ada ditanya. Hei, apakah kamu bisa melihat sesuatu yang goib? Nggak, nggak kayak gitu. Jadi kayak setiap melihat anak jalanan, ya udah aja langsung ditarik. Mau ikut nggak manggilnya? Sumpah. Mami, mami. Iya sumpah nggak jelas banget. Ada satu anak-anak yang menurut gue logikanya nggak jalan. Mau nggak ikut om sama tante ke vila? Mau nggak ikut sama om tante ke vila? Tau nggak anak itu bilang apa? Anak itu bilang, tapi baju aku kotor. Harusnya yang lu pikirin adalah, Tapi kita belum kenal tante. Kita ini belum kenal. Hei. Lu siap. Kita kenalan dulu. Aku tahu kepribadianmu. Kamu tahu kepribadianku. Setelah itu aku bisa menentukan kalau itu baik atau tidak tante. Kenapa lu yang mikirin, tapi baju aku kotor. Nggak, salah. Tapi kita belum kenal. Lagian ada juga adegan yang dia dapet si anak jalannya yang pertama. Yang si bagus. Yang mana itu anak jalannya cakep banget ya. Rapi banget, putih banget. Terus anak jalannya diajak ke mobil. Diajak ke mobil set. Di mobil. Dia telepon ke asistennya. Halo, aku udah dapet anak-anak nih. Gitu. Maksudnya anak di belakang tuh denger kayak, Apakah nggak suspisius? Bahasanya itu gitu. Halo, aku udah dapet anak-anak nih. Kalau gue jadi anak di belakang gue takut ya. Iya, takut. Penjualan organ. Apakah ini human trafficking. Iya, human trafficking. Takutnya kan. Mereka nggak loh. Mereka santai. Tetap semangat. Mau diajak ke pila. Percaya gitu. Terus mereka naik mobil. Dijemputlah sama asisten yang bencong itu. Keluar dari mobil. Yang mana mobilnya, Mobil asistennya lebih bagus daripada mobil. Itu nggak jelas sumpah. Mobil asistennya lebih bagus daripada mobil si ibu ini. Padahal ibu ini digambarkan kayaknya itu udah kayak. Yang punya MS Glow anjir. Kayak si Maharani anjir. Tapi mobilnya mobil kecil kayak. Mungkin down to earth. Mereka berawal dari bawah. Siapa tau mobilnya kecil mungkin. Tapi di rumahnya di garasinya ada pesawat jet. Kan kita nggak tau juga. Iya nggak tau gitu. Masalahnya terus abis dijemput. Itu aneh banget sih. Anak-anak yang di dalamnya itu pindah lagi. Pindah ke mobil. Maksudnya kayak dari awal ngapain lu masuk ke situ. Iya. Itu gue nggak tau itu adegan apa sih sumpah. Sumpah gue nggak tau itu adegan apa anjir. Nggak nggak jadi gini. Jadi anak jalanan diangkut sama suami istri itu. Dimasukin ke mobilnya. Si ibunya nelpon asistennya. Asistennya tolong ini jemput anak-anak. Aku udah bersama anak-anak ini. Asistennya dateng. Anak-anak yang tadinya udah dimasukin ke mobil ibu bapak itu. Dikeluarin lagi. Masuk pindah ke mobil asistennya. Iya maksudnya buat apa dia masuk ke mobil itu? Nggak usah masuk dari awal. Nggak usah masuk dulu. Langsung aja suruh telepon asistennya jemput gitu kan. Iya. Lu pergi gitu. Nih jemput nih anak jalanan udah disini gitu. Ada adegan yang gue tau. Lu pengen banget ngomong juga. Jadi malam-malam mereka lagi bertemu dukun. Dukunnya meminta anak melik gitu kan. Terus dikasih waktu seminggu. Seminggu lagi kajian keliwon. Tujuh hari, tujuh hari. Iya, tujuh hari lagi kajian keliwon. Jadi seminggu tujuh hari. Tujuh hari seminggu. Anjing. Ada satu adegan pas lagi ngobrol ada laba-laba lewat. Ada laba-laba lewat anjing. Tapi mereka kayak santai aja gitu kan. Kayak santai. Kayak mereka tuh nggak sadar. Berarti itu kan beneran adegan. Narsis juga ya laba-laba itu ya. Kayak maksud gue kayak gue nggak pernah lihat adegan vouchersnya ekstrim itu anjing. Iya. Parah banget itu. Adegan anaknya ibu itu si Abi diganggu. Jadi malem-malem tiba-tiba si asistennya ibu itu yang bencong itu ke kamarnya. Kasih baju set. Dia keluar. Kaca di ketok-ketok. Tok-tok-tok-tok. Terus dibuka set. Asistennya. Asistennya. Gitu kan. Ngejahilin. Habis itu ditutup lagi hardengnya. Ada yang ngotok-ngotok lagi. Ada yang ngotok lagi. Udah tau sih. Itu udah template banget lagi. Pas dibuka set. Ada hantunya. Terus anaknya itu teriak. Mamaaa. Teriaknya gitu. Mamaaa. Langsung cut. Langsung cut. Langsung pindah scene. Kita tuh nggak dikasih merasa takut. Kita tuh nggak dikasih merasa tegang. Langsung cut. Langsung ganti scene. Hantu itu terakhir muncul di situ. Setelah itu sejam lagi baru muncul. Iya sejam lagi nggak. Hantunya hilang sejam. Hantunya hilang sejam. Tiba-tiba hantu itu tergantikan dengan banyak scene berenang yang menurut gue apaan sih banget. Ada adegan juga yang. Wah ini anjing banget sih. Jadi adegan sih yang asisnya bencong itu diganggu hantu. Hmm. Jadi dia lagi berak. Tiba-tiba lampunya mati terus dia balik belakang. Tapi. Nah ini yang aneh. Tapi. Dia lagi berak begini set. Terus dia balik belakang dulu terus baru lampunya mati. Kayak seolah-olah dia udah tau gitu. Iya seharusnya. Dan itu bocor. Itu kalau gue jadi. Itu harusnya sebagai setoran darah. Diritek anjir. Diritek. Diritek bangsa. Masa dia udah kaget duluan baru lampunya mati. Jadi harusnya kan kayak lampunya mati lu set. Hah. Nah. Itu yang bener. Itu yang bener. Kalau ini nggak. Set. Set. Mati. Jadi sebenernya yang melik itu yang indigo itu itu. Sebenernya asistennya. Dia udah tau masa depannya. Iya. Terus pas nyala lagi. Dia. Lega. Di belakangnya ada setan. Lalu ada setan template lah template. Anjir. Gue mau bahasin juga sih kayak. Si acting-acting mereka tuh sangat-sangat flat ya. Ada satu adegan harusnya tuh menjadi adegan yang klimaks gitu. Kayak ketika flashback si Dukun ini. Ternyata dulu tuh dia orang yang disakiti gitu. Jadi dia tuh punya pacar. Pacarnya tuh ngamilin dia. Dan ternyata pacarnya tuh minta gue gugurin. Tapi kayak gini loh. Adegan itu gini. Ayang. Aku hamil. Aku hamil lo. Mana buktinya. Tenang aja aku punya buktinya. Ini buktinya. Mereka tuh adegan tuh dilakukan dengan muka yang flat gini. Udahlah gue gugurkan saja. Aku nggak bisa. Iya kan? Nadanya gitu kan. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Terus kayak udah cut gitu. Astagfirullah aneh banget itu. Ada juga yang adegan. Ada banget ya Allah. Ada juga adegan-adegan yang teman bisnisnya. Si pasangan suami istri itu. Tiba-tiba. Tiba-tiba lagi ngobrol nih. Di vilanya mereka. Tiba-tiba out of nowhere. Si rekan bisnisnya tuh bilang gini. Anak kamu tuh melik tau. Ya nggak gini. Kayaknya anak kamu melik deh. Sepertinya si Abi melik deh. Si istrinya tuh. Ah kamu jangan asal ngomong. Si istrinya. Si istrinya si temennya. Si temen ya iya. Suami istrinya. Kamu jangan asal ngomong. Tapi. Dia ngomong itu matanya tuh kemana-mana. Ah kamu jangan asal ngomong. Nggak fokus aja. Kamu jangan asal ngomong. Iya terus kayak. Si temennya itu. Si bapaknya. Si Abi itu bilang. Ya dengerin istri kamu. Jangan asal ngomong. Masa anakku melik. Tiba-tiba dia bilang. Tiba-tiba dia bilang. Tiba-tiba dia bilang. Udah lah. Kita ngapain jadi bahas Abi. Lu bangsat. Yang tadi bahas Abi duluan. Tiba-tiba lu ngomong gitu. Udah lah kita. Udah udah. Udah udah. Kita jadi bahas Abi. Lanjut. Ya kalau yang gue catat sini. Adegan hantu bisa dihitung pake jari ya. Tadi berarti hantunya tuh bener-bener. Film itu film hantu. Tapi hantunya tuh bener-bener nggak ada. Hantunya tuh sempet hilang di tengah-tengah. Lama gitu. Kagak muncul-muncul. Kayak ini film horror. Bukan sih sama kita tuh bertanya-tanya. Kayak mana hantunya gitu. Kenapa banyak adegan produk placementnya. Kayak dia. Makan. Salon. Restoran. Itu produk placement yang... Ada satu dia makan rice bowl. Logo rice bowlnya diliatin aja begini. Dia makan rice bowl. Dan adegan itu dibuat. Cuman buat produk itu. Kayak makan rice bowl. Terus ada ibunya. Ini ibu belanjaannya. Yang mana menurut gue sia-sia juga. Karena logonya nggak kebaca ya. Nggak kebaca gitu. Oke. Kayaknya dari sudut pandang kita udah dulu ya. Biar kita membahasnya secara sudut pandang ini. Tapi nanti gue mau ditambahin lagi. Tapi HS dulu aja. Iya kita bareng-bareng ya. HS dulu aja. Bukan HS dulu aja. Ada salah. Kita mau mangga sebuah sosok. Oh ya sebuah sosok. Sebuah sosok. Yang bisa membantu kita. Meng... Apa sih? Meng-breakdown film ini. Iya meng-breakdown film ini. Kita masuk ke segmen. Profesor... HS. Yang kita panggilkan. Profesor HS. Kulung 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 kulung. Hah? Eh... Profesor HS. Buat yang belum tau kita jelasin dulu. Takutnya ada yang nganggepnya HS ini soto. Jadi HS ini adalah seorang. Yang memang kebetulan temen kita yang kuliahnya jurusan film. Terutama dia spesialisnya di editing. Spesialisnya di editing. Kalau nggak percaya HS bisa mereka ulang adegan yang kita nonton tadi. Yang kita nonton tadi. Nggak percaya. Ting! 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 Ting.... Ting! Ting! olla intro Tingوا CHAR Apakah kok editannya gitu doang? Emang efeknya jelek apa skill editingnya dia yang jelek? Enggak, emang tadi di filmnya juga kayak gitu. Filmnya persis seperti itu, persis. Kalau nggak percaya kalian boleh nonton, kalian balik lagi ke sini. Itu dia seperti itu adekannya. Berarti lu udah bisa buat film sebenarnya AS, tayang di bioskop. Iya bisa lah, orang lulusan mahasiswa per film. Gimana sih lu? Oke, kita breakdown langsung sama AS. Ada nggak yang menurut lu perlu dibahas? Pertama, apa sih yang lu lihat dari film ini? Dari segi produksinya deh. Pertama dari segi alur ceritanya. Oh, betul. Oke, boleh. Dimana-mana film itu ada tiga tahap. Three acts of structure. Ini bener-bener. Yang pertama tuh babak pertama babak perkenalan. Yang kedua babak konflik. Ketiga tuh babak resolusi. Tapi biasanya sebelum resolusi ada ini juga kemenangan palsu. Nah, biasanya. Tapi ini dari perkenalan langsung resolusi. Iya. Sampai abis resolusi semua. Resolusi semua. Yang resolusinya berkepanjangan Bang Seth. Biasanya setiap babak itu ada porsi menitnya masing-masing. Nah. Waktu bingung. Tapi anehnya di film ini. Bapak pertamanya perkenalan tokoh hanya di 5 menit pertama. Openingnya istrinya langsung. Aduh aku capek hidup miskin. Terus bapaknya langsung. Gimana kalau kita pesukir? Udah. Udah masuk babak kedua. Itu udah masuk babak kedua ya? Secara teori pelajaran perfilman itu udah masuk babak kedua. Udah masuk babak kedua. Perkenalan konflik. Udah masuk ke konflik itu. Anjrit. Cepet banget ya. Terus apa lagi HS? Ada lagi? Terus yang kedua yang sangat mencolok di film ini. Lightingnya sih. Wah. Ini mahasiswa perfilman nih ya yang ngomong. Gue pengen bahas itu juga sih. Menurut gue cukup credible lah. Gimana HS? Kalau gue sebelum awam. Yang gue nggak lihat aja. Jadi ada beberapa adegan itu. Dishootnya dengan 2 kamera. Satu kamera dari zoom. Satu kamera dari jauh. Nah. Insert dari kamera zoom ini. Ada lightingnya. Tapi pas dari jauh lightingnya mati. Disini nyala lagi. Nah. Itu agak aneh sih. Menurut HS itu apa? Shootingnya beda? Atau langsung sekaligus pakai 2 kamera? Gak sadar ya? Gak sadar ya? Gak sadar. Konsep. Konsep. Teknik baru ya. Yang nggak kepikiran Joko Anwar sekalipun. Yang paling basic lah. Lighting dasar itu kan ada 3. Pertama key light. Lampu utama buat ke orang. Kedua V light. Buat nyutupin shadownya. Jadi biar nggak terlalu kontras banget. Ketiga tuh back light. Buat hidupin suasana backgroundnya. Anehnya di film ini. Kayaknya kebanyakan mereka pakai key light doang. Cuma nyerangin orangnya doang. Yang penting orangnya terang kan ya? Yang penting orangnya kelihatan. Itu doang. Orangnya terang tapi backgroundnya... Gelap. Gelap aja. Bener juga. Bener-bener. Bener-bener. Sampai backgroundnya kecetak banget itu. Bayangan dia sendiri. Iya. Itu sebenernya kalau itu youtuber pemula oke lah. Tapi kalau untuk di sebuah produksi film yang udah masuk bioskop itu fatal banget gak sih? Tapi kita anggap aja siapa tau ini stylenya sutradara. Iya kan? Stylenya sih bisa jadi. Mungkin itu stylenya sutradara. Oke masih bisa gitar. Gak sih gak bisa diterima. Gak bisa diterima sih. Terus apa lagi? Berubah dengan lighting tadi. Ini nih ada istilah tekniknya. Gimana dia cuma menggunakan satu sumber lampu. Itu teknik astrada. Asal terang gambar ada. Asal terang gambar ada. Asal terang gambar ada. Asal terang gambar ada. Asal terang gambar ada teknik. Gak kira emang bener teknik dari asisten sutradara gitu. Ternyata asal terang gambar ada. Gak salah. Gak salah. Secara singkatan bener. Anjir. Anjir. Aku cukup concern tentang animal abuse ya di film ini. Wah iya bener. Nah ini yang tadi sebenernya kita mau tanya secara etika-etika yang lo pelajari di dunia perfilman ada gak yang menyimpang dari adegan dia makan ayam hidup itu? Keliatannya beneran ayam hidup-hidup ya? Keliatannya sih, walaupun kita gak tau itu ayam hidup beneran atau bukan. Karena kakinya tuh kesak-karatnya kok. Tapi memang ada peraturan yang tidak tertulis ya, mungkin ada tertulis juga dimana kita sebagai filmmaker tidak boleh menyorot adegan penyiksaan atau pembunuhan hewan secara langsung. Secara gamblang. Setidaknya di blur atau mungkin dari kamera yang jauh deh. Beneran keliatan jelas ayamnya dipotong, dimakan. Diginiin, terus ditumpah-tumpah darahnya gitu. Terus agak blunder, di creditsnya tidak ada tulisan tidak ada animal harassment di film ini. Nah makanya gue tuh kalo nonton film-film Hollywood atau film-film apa, bahkan series aja kalo misalnya ada adegan animal yang dibunuh itu pasti ada disclaimer-nya kan. No animal hurt in the process lah gitu. Iya, iya. Ini tuh gak ada gitu. Ya berarti bener dong. Antara itu bukan ayam beneran atau... Emang ayam beneran? Atau gak tau deh. Gak bisa ngejaxkan keteng. Iya, iya, iya. Cuman emang itu adegan yang cukup disturbing sih. Disturbing banget sih gue rasanya. Bener, itu disturbing banget. Tapi gue cukup salut sama adegan yang berani loh di film ini. Apa? Adegan Cipokan. Ada adegan Cipokan. Jadi ada satu adegan, si suaminya Dukun itu selingkuh sama cewek. Cipokan. Beneran Cipokan tuh kayak di film bokep anjay ya. Iya, iya. Meskipun cuma sebentar ya, tapi itu beneran menurut gue tuh berani banget di film Indonesia sih. Berani banget, iya. Dan yang paling bangsat adalah endingnya sih. Yang bikin bapak-bapak di depan kita ngelus-lulus kepala sampe bilang ini udah. Ini udah gini doang. Terus endingnya, gue tuh gak janjian sama Alpi. Gue gak janjian terus pas tulisannya di end. Gue langsung spontan sama Alpi bilang, Bajingan. Gue kaget-kaget. Anjing kaget. Karena sama yang dia omongin anjir. Sama kayak, Bajingan. Bajingan kayak. Karena endingnya, yang pertama nih penyelesaiannya itu yang pertama adalah entah dari mana. Out of nowhere ini katanya waktu gue kencing. Ada satu scene dimana si anak itu sadar. Iya. Ada adegan kayak gini. Entah kenapa out of nowhere ada satu. Jadi kan anak-anak jalan udah dikumpulin. Gila gitu kan. Entah kenapa ada satu anak yang dia menyadari bahwa ternyata orang tua angkat mereka itu sedang melakukan pesugihan dan sedang mencari anak. Melik. Yang indigo atau anak melik. Dan dia tuh anak melik. Dan dia tuh kebetulan memang anak melik. Entah karena dia taunya karena dia memang anak melik. Itu bisa jadi Ger. Kalau misalnya bukan karena itu. Aneh banget kagak dia ngasih tau kagak ada kecurigaan apa. Masih seneng-seneng tadinya paginya. Tiba-tiba malamnya udah tiba-tiba tau dan curiga. Itu aneh banget. Terus dia bilang. Aku. Intinya. Ada juga kan si anak si Abi itu bilang. Ayah pesugihan ya. Terus ayah pesugihan ya. Kamu tau dari mana. Ini aku ngerekam. Aku buktinya. Ini ada buktinya. Terus buktinya si anak si Tati itu bilang. Aku akan mengorbankan diriku untuk menggantikan Abi. Iya. Karena aku udah gak punya masa depan. Terus kata. Abi masih panjang masa depannya lah. Nah pas dia ngomong itu di depan anak angkat lain yang cowok. Ada si Abi ternyata ngerekam dari jauh. Dan ternyata itu gak jauh-jauh juga. Ngerekamnya begini. Ngerekamnya yang gak mungkin si Tati sama si cowok itu gak ngeliat si Abi anjir. Tapi ngerekamnya landscape. Tapi pas videonya ditunjukin ke ibunya. Portret. Itu aneh banget. Jadi dia ngerekamnya landscape. Tiba-tiba pas ditunjukin bukti ke ibunya. Portret. Itu kok bisa ya. Udah terus. Ini endingnya. Endingnya si ibu itu menyesal. Karena ternyata anak. Dia tuh udah cinta sama anak panti itu kan. Sama anak jalanan yang di asuk itu. Dia udah terlanjut cinta. Dan dia tuh menyesal. Dia bilang sama dukunnya. Gue kita udah gak mau persujian lagi gitu. Kita mau stop di sini. Terus dukunnya bilang. Kenapa begitu? Ya kan lu yang kasih tau konsekuensinya. Harusnya lu tau akibatnya dong. Kayak gampang banget. Kayak nanyanya kayak gak ada bubar. Kenapa begitu? Sepuluh tahun. Sepuluh tahun. Sepuluh tahun. Lu masih nanya. Lu masih nanya kenapa begitu. Terus. Udah akhirnya. Akhirnya somehow. Perjanjian itu udah dibatel aja gitu. Gak ada harga yang harus dibayar. Gak ada apa. Dan kita tuh gak dikasih tau juga. Apakah ibu itu bakal bangkrut. Atau bakal apa. Tiba-tiba endingnya. Habis adegan dukun itu. Cut. Langsung adegan di kamar. Si Tati. Lagi diranjang. Terus pas. Di bawahnya tuh ada. Ada gerak gitu kan. Ada suara gitu kan. Terus pas dia intip. Dia ditarik. Zaaah. Terus setanya muncul. The end. The end langsung tulisannya. Kayak. Gue gak tau tuh. Itu ending macam apa. Kita tuh gak dikasih tau. Kan ininya udah kelar. Open ending. Film festival ini bro. Ala-ala film ini ya. Candyman. Bitsomar. 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 As gitu ya. Oh iya. Desension to live. Kayak gini-gini tuh. Antara emang produsennya brilliant atau males sebenernya. Hahaha. Oke. Tapi ada satu yang kelewat gerak. Ada satu scene muncul hantu. Yang itu kalo lu liat. Lu pasti gak bakal. Ada di trailer sih. Gak bakal. Gak bakal merasa itu serem. Malah ngakap. Jadi ada satu. Si cewek. Si Tati ini ngomong. Ngomong sama. Dia ceritanya udah jadian sama salah satu. Anak arkadnya Mami juga. Tiba-tiba hantunya muncul di belakang. Munculnya. Itu kayak persis kayak scene munculnya Ajis Gagap di OVJ. Khasnya banget. Jadi kayak ada batas. Nembok batas gitu di pendopo gitu. Di belakangnya. Tiba-tiba ada kepala hantunya muncul. Itu kayak kalo dikasih back sound. Itu bisa luncut loh. Itu persis banget kayak scene munculnya Ajis Gagap dulu waktu awal-awal OVJ. Di belakang backdrop. Itu kalo Ajis Gagap itu pasti udah siap-siap bilang. H.D.H.P nih. H.D.H.P nih. Gitu. Gue sampe kebayang si hantunya bakal ngomong gitu. H.D.H.P nih. Kebayang anjing. Nah terus juga hantu itu. Si hantu yang itu tuh dari awal sampe akhir. Gak ditau siapa. Itu hantu apa hantu. Tapi yang gue tangkap sih memang. Si hantu itu kan memang yang di pemerannya si dukun-dukun itu juga kan. Mirip-mirip. Maksudnya dukun itu hantu. Si hantu itu adalah. Mungkin adalah anak yang di aborsi itu. Soalnya ada banyak scene dimana si dukunnya ngeraba-raba kuburan bilang. Bisa. Bentar lagi kamu punya temen nah. Bukan kamu senang gitu. Film ini menurut kalian hancur? Kurang sih. Iya menurut gue wadaw. Tapi menurut gue ini masih lebih bagus daripada Rumah Kuntelana. Berarti Rumah Kuntelana udah gak tau apa nih. Serius. Bisa hancur apa gue gak tau nih. Serius. Nah yaudah. Udah gak tau lagi gue itu kan. Kita masuk ke rating. Rating gue gue kasih dua. Dua itu yang pertama untuk adegan cipokan. Yang lumayan bikin nafsu bergejolak. Karena hot banget itu. Hot banget. Yang kedua untuk adegan makan ayam gitu. Gue tiga. Tiga. Tiga untuk. Yang pertama untuk yang si yang makan ayam itu. Itu mantep tuh. Terus yang kedua untuk. Adegan cipokan dong kasih gak? Yang kedua ya bolehlah adegan cipokan. Yang ketiga untuk kelapa muda yang keliatan fresh. Kelapa mudanya fresh itu gue tau banget. Kita langsung pengen minum ya. Iya langsung pengen minum gitu. Ijo nya tuh sempurna. Seger banget matang gitu. Aku dua. Satu untuk yang pertama. Yang makan ayam itu berani banget. Yang kedua. Kaca kamarnya Abi yang journey banget. Supaya lighting aja gak bisa mantu. Iya lagi. Dari lu kayak journey banget nih. Lighting aja. Bener juga ya? Iya woy. Iya woy. Iya woy. Iya woy anjir. Oke lah seperti itulah review film ini. Gue gak tau. Kalian masih bisa nonton filmnya atau gak di bioskop. Tapi yang gue tau. Kalau misalnya ini tayang besok. Besok lusnya tuh masih ada. Masih ada. Kalau yang gue lihat jadwalnya tuh sampai tanggal 14. Terakhir tuh masih ada 14. Berarti masih ada kesempatan buat kalian mau nonton. Iya. Dan gue gak pernah bilang jangan menonton film-film begini di bioskop. Justru gue tuh sangat menyarankan. Tonton film begini tuh di bioskop. Iya. Karena kalian gak bakal bisa menemukan film-film aneh. Iya. Kayak gini tuh dimana-mana. Dengan suasana nonton yang berbeda. Yang berbeda. Yang kayak gini-gini lu rasain sendiri emosinya. Dan ini kan itu film lokal ya. Gue tadi sempet. Nah ini ceritanya juga. Tadi ada follower lu yang bilang kayak gini. Sempet ada follower beberapa DM kayak. Bang intinya support dong film lokal. Mereka tuh ada. Tapi bukan buat film ini kan. Ada film lain kan. Iya banyak lah. Pokoknya mereka tuh dari PH kecil support film lokal. Terus kayak. Dia mengangkat. Kasih kesempatan film lokal untuk bisa menasional gitu lah. Indinya gitu-gitu. Yang pertama. Banyak film lokal. Yang dari PH kecil juga. Itu. Gak asal-asalan. Tapi bikinnya produksinya lebih bagus dari ini. Bahkan. Short movie di Youtube. Itu. Banyak tuh yang lebih bagus dari ini. Let's say. Film horror makmum. Iya. Short movie makmum di Youtube. Itu bagus. Sampai akhirnya kan dibeli tuh ceritanya. Iya. Yang kedua. Film tilik. Yang cuma setengah jam. Itu lebih bagus anjing daripada film-film begini gitu. Jadi menurut gue. Bukan berarti kalau dari PH kecil dan. Ini film lokal. Dari daerah tertentu. Kita tuh harus memaklumi kejelekan gitu. Iya. Justru kita harus mengkritik demi kebaikan. Betul. Cara gue menghargai film itu. Bukan gue kayak membagus-baguskan yang jelek. Tetapi gue menyampaikan yang sejujurnya gitu. Betul. Menyampaikan ke video. Justru ketika gue membagus-baguskan yang jelek. Gue gak menghargai orang-orang yang beneran bikin film bagus menurut gue. Iya kan. Kalau ada tuh film. Salah satu film judulnya Uang Panai. Itu sempet viral di Palu. Itu gue inget. Itu juga dari PH kecil. Tapi itu beneran bagus. Dibuat itu gak salah-salah. Dan yang gue bingung. Kenapa PH-PH kecil ini itu. Mereka pengen gue nasional. Tapi yang dibuat selalu tuh film itu. Film horror. Film horror. Padahal skill mereka buat bikin film horror itu. Belum se Joko Anwar gitu. Amin. Gue sesuai se Joko Anwar deh. At least bikin film yang masuk akal lah. Yang bisa dinikmati gitu. Masuk akal sih kayaknya gak mungkin ya. Kalau film horror masuk akal. Cuma maksudnya yang. Ya maksudnya kayak. Yang gak aneh. Yang gak aneh. Kata kuncinya ini. At least gak asal-asalan gitu. Iya gak asal-asalan. Itu aja gitu. Banyak sekali genre yang bisa di eksplore. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian bilang. Hargai film. Ini cara gue menghargai film. Adalah dengan memberikan. Apresiasi buat film yang bagus. Dan memberikan kritikan buat film yang. Eh ada juga ini. Ada juga komentar yang kayak gini nih. Ini chopper sih. Soalnya dia sering banget. Kayak ngejelaki-jelaki gue. Chopper. Tapi. Karena chopper. Gue bacain aja ya. Iya. Kalau gak suka gak usah ditonton. Lu review film mereka. Dengan menghina-hina. Dan dapat essence dari hinaan itu. Kenapa harus menjatuhkan orang lain. Untuk naik. Gimana kalau ada yang nge-review. Buku karya lu. Dengan ejekan buku sampah. Ngapain dijual. Hargain karya orang. Yuk bisa yuk. Kalau ada yang bilang buku gue sampah. Ya gue gak masalah aja. Karena kan preversi orang. Kalau kita berkarya. Kita tuh udah harus siap. Ada yang suka ada yang gak suka. Gak mungkin semua orang itu. Bakal suka karya kita. Dan gue bikin konten ini itu. Bukan untuk menyamakan pendapat. Tapi untuk menyuarakan pendapat gitu. Menyuarakan pendapat. Kalau kalian gak berbeda pendapat. Kayak kemarin di pengambil setan. Banyak yang berbeda pendapat dengan kita. Gue gak masalah gitu. Gak masalah. Kalau misalnya ada yang bilang karya gue jelek. Ya udah gitu. Berarti kan next time gue harus bikin karya yang lebih bagus. Betul. Dan gue juga ya udah aja gitu. Kalau dibilang menjatuhkan orang lain untuk naik. Kayaknya enggak ya. Kalau film ini bagus gak mungkin dong kita jelek-jelekin. Iya biar kita naik. Ya justru karena memang ini wadau. Wadau gitu. Ya udah kita wadau-wadauin sekalian gitu. Terus kayak kalimat itu juga tadi matuh. Kalau gak suka gak usah ditonton gitu. Kalau gak kita nonton siapa yang mau nonton? Siapa yang bakal nonton? Siapa yang bakal nonton? Tadi aja nonton di teater di bawah 10. Tadi aja yang nonton itu bukan orang yang kepengen nonton. Tapi orang yang kepengen cuman anjing. Iya. Tadi aja yang nonton iya. Bukan orang yang kepengen nonton. Bukan orang yang kepengen cuman. Ya udah. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. Mungkin kita akan ketemu lagi di Muncuri Raden Saleh ya. Betul betul. Kalau tayang bulan ini jadi. Iya betul. Terima kasih sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.